Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Joe disini. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah eksperimen kepada jam tangan G-Shock GAS 100G untuk menguji ketahanan water resistance yang dimilikinya. Saya akan mencoba merendam jam tangan ini ke dalam wadah yang ada di depan saya selama 1 jam. Kita lihat apa yang akan terjadi nantinya kepada jam tangan ini. Ikuti terus video kali ini. Nah, oke langsung saja kita rendam jam tangannya selama 1 jam ke dalam wadah yang ada di depan saya saat ini. Nah, kita tunggu bagaimana jam tangannya 1 jam ke depan. Apakah masih berfungsi atau apa yang akan terjadi? Lihat saja nantinya. Jam tangan ini memiliki water resistance hingga 200 meter atau 20 bar. Nah, water resistance sendiri itu bukan tentang kedalamannya, tetapi tentang water pressure yang dihadapi oleh jam tangan ini. Sekilas saja, jam tangan ini sudah dipakai oleh teman saya sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi usianya sudah 1 tahun lebih jam tangan ini untuk pemakaian. Oke, sudah 1 jam. Kita ambil jam tangannya. Kita lihat apakah masih berfungsi atau bagaimana penampakannya. Kita lihat di sini. Ternyata masih normal saja di sini, tidak mengembun juga untuk glass-nya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, sambil lebih dekat di sini. Masih berjalan ya detiknya. Oke, masih berfungsi dengan normal dan crystal glass-nya juga tidak mengembun. Nah, itu dia tes pertama kita celupkan ke dalam sebuah wadah air selama 1 jam. Gimana kalau kita lanjut ke tes kedua? Kita masukkan ke dalam kulkas beserta dengan wadah airnya. Kita tunggu sampai membeku. Gimana hasilnya nanti? Oke, sekarang kita langsung masukkan jam tangannya ke dalam sini. Dan kita tunggu sampai airnya mebeku di dalam freezer. Kita masukkan sekarang. Dan kita masukkan ke freezer. Oke, setelah hampir 24 jam atau sudah sekitar 18 jam-an, kita sudah memasukkan wadah yang kemarin berisi air dan ada G-Shock di dalamnya ke dalam freezer. Sekarang kita coba cek sudah membeku sepertinya dan apakah nanti jamnya masih berfungsi atau tidak. Langsung saja kita cek sekarang. Oke, ini dia wadah yang kemarin sudah kita masukkan ke dalam freezer. Dan seperti yang kalian lihat di sini, sudah menjadi es batu. Sudah membeku dan ada G-Shock di dalam sini. Nah, di sini ada jam tangan G-Shocknya di dalam es batu ini. Kita akan coba keluarkan es batu ini bersama G-Shocknya. Apakah nanti jam tangannya masih bisa berfungsi atau tidak. Kita akan cek segera. Terima kasih telah menonton! Jam tangannya masih tetap berfungsi normal dan tidak ada lecet apapun di sini. Glassnya tidak mengembun, detiknya tetap berjalan. Seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa pada jam tangannya. Untuk strapnya mungkin terlihat seperti ada bekas embun karena terkena air tentunya. Tapi untuk mesinnya, jam tangannya dalam keadaan beku pun tetap survive. G-Shock ternyata memang tangguh luar biasa. Itu dia uji tes ketahanan G-Shock untuk di dalam air dan dalam keadaan membeku. Ternyata jam tangannya masih tetap bisa berjalan dengan normal dan G-Shock terbukti sangat tangguh. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan G-Shock, bisa langsung kunjungi website kami di jamtangan.com atau bisa langsung cek link di kolom deskripsi di bawah. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih.